Pemirsa Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat mingguan di gedung TPN MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat rutin itu membahas konsolidasi tingkat TRA bersama para Ketua Umum Koalisi Ganjar Pranowo setelah struktur tim pemenangan rampung dibentuk. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memimpin langsung rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Di gedung TPN MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat tertutup kali ini juga dihadiri Elit dan Ketua Umum Partai Politik Pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo dan juga Ketua Tim Pemenangan Nasional Asyad Rasid. Agenda rapat kali ini membahas konsolidasi tingkat daerah setelah diformulasikannya struktur kepengurusan tim pemenangan. Hari ini kita sudah melaksanakan finalisasi daripada struktur organisasi daripada tim pemenangan nasional yang dimana sekarang dan nantinya kami juga akan melanjutkan kepada penyiapan tim pemenangan provinsi dan juga kabur dan kota. Yang dimana kita akan lakukan pada minggu ini insya Allah semuanya bisa berjalan dengan cepat dan formasi daripada timnya juga sudah kita selesaikan. Dalam rapat mingguan kali ini juga merampungkan komposisi struktur kepengurusan tim pemenangan nasional yang dinilai mumpuni untuk mensosialisasikan visi dan misi Baca Pres Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Sudah sudah lengkap, sudah disiapkan, sudah detail banget. Ya siapapun, apalagi kalau ada representasi muda, smart, banyak profesi, wah itu kita semang banget ya. Dan mencerminkan beberapa wilayah, itu kita kepingin dan ternyata banyak sekali yang mendaftar. Tadi intinya program kerja daripada TPN dibahas dan disepakati dan juga usulan-usulan dari nama-nama lengkap TPN kemudian sekarang itu harus dituntaskan karena itu akan menyangkut TPD ya dari tim pemenangan daerah setelah itu dibentuk. Dilakukannya rapat rutin mingguan ini menjadi langkah bagi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo untuk mematakan persiapan menuju Pilpres 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakir Satrio, Ainews, melaporkan.